Pemirsa hari ini Bawaslu resmi melantik 27 orang panwas cam se-Kabupaten Buleleng. Sebanyak 25 orang merupakan panwas cam yang telah bertugas dalam pemilu 2024. Sedangkan 2 orang pendatang baru yakni masing-masing di Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Kubu Tambahan. Gede Sutrawan pengampu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali dalam paparannya saat memberikan pembekalan mengungkapkan agar panwas cam tetap meningkatkan kapasitas diri karena aturan dan ketentuannya yang berbeda antara pemilu dan pilkada dan selalu menjaga etika dalam pengawasan pemilihan 2024. Selain dihadiri Bawaslu Bali, pelantikan juga disaksikan seluruh anggota Bawaslu Buleleng, Ketua KPU Buleleng, Perwakilan Bakes Bangpol, serta Perwakilan Camat Sekabupaten Buleleng. Sementara Ketua Bawaslu Buleleng menegaskan setelah pelantikan ini para panwas cam akan segera mulai bekerja sesuai dengan proses tahapan pilkada yang berlangsung. Ini tentunya mereka dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya mengawasi semua tahapan penyelenggaran pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Itu adalah amanat yang digariskan kepada kita di Penawas Milu untuk memastikan bahwa seluruh tahapan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Artinya itu harapan kami terhadap teman-teman yang sudah dilantarkan. Yang menambahkan, para panwas cam untuk segera membangun koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait di kecamatan.